Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih 2, episode yang ke-96 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Kemuning tidak pernah menduga jika mereka akan berpisah dalam waktu yang begitu cepat Bahkan belum sempat Kemuning memperkenalkan diri Lantas, sekarang apa yang bisa dilakukan? Menyesal, tentu bukanlah sebuah bentuk jalan keluar Sedangkan untuk melakukan tindakan, telah menemukan jalan buntu Memulai ulang, dibutuhkan satu kesempatan lagi Kesempatan kedua yang katanya sukar untuk bisa didapat Hal yang mudah dilakukan ialah menggaruk kepala Mencurahkan kekesalan dengan tindakan tanpa hasil Hita, apa mungkin Chakra akan kembali ke desa ini? Tanya Kemuning kemudian setelah melihat Suhita sedikit tenang Suhita mengangkat bahu, dengan hembusan napas panjang, menandakan hatinya belum bersahabat Sebentar kemudian Suhita bangkit lalu menghampiri Kemuning yang masih duduk bersimpuh dengan lesu di sudut ruangan Hita mengambil posisi duduk berhadapan, hingga mereka bisa saling bertatap muka Mengapa kau masih memikirkan dirinya? Tanya Suhita Kemuning menengadah, mencoba membalas tatapan mata Suhita Meskipun hanya mampu untuk beberapa saat Setelah itu, Kemuning kembali tertunduk Menghela napas berat beberapa waktu Beban pikiran begitu menindih benaknya Meskipun sekarang pergi Aku berharap Chakra tidak melupakan diriku Aku sangat yakin jika suatu saat dia akan kembali Entah cepat atau lambat Setidaknya, harapku teramat besar untuk itu Dengan suara bergetar Kemuning menjawab Suhita mengikuti setiap riak perubahan ekspresi wajah Kemuning Dalam hati, Hita yakin jika Kemuning memiliki perasaan yang tulus pada saudara kembarnya Dan mungkin dia tidak salah untuk kali ini Akan tetapi satu kesalahan terbesar terletak pada Chakra itu sendiri Bila Suhita terlampau memberatkan Kemuning demi Danur Chakra Secara tidak langsung sama saja Suhita telah menjerumuskan Kemuning ke dalam lembah yang kelam Sementara kewajiban itu berada di pundaknya Lantas mengapa justru andalkan orang lain? Tentu saja Suhita tidak sampai hati Jika Chakra menempuh jalan yang salah Lantas tidak untuk membuat seorang baik lainnya ikut serta Hita, sebenarnya ada apa? Tanya Kemuning membuyarkan lamunan Suhita Sebelumnya, aku minta maaf Akan tetapi, meskipun pahit aku harus tetap menyampaikan Untuk melakukan satu tindakan maka kau membutuhkan alasan yang tepat Setelah itu barulah kaki melangkah tanpa beban Bukankah begitu banyak pemandangan indah di luar sana? Mengapa kau memilih untuk memanjat tebing yang terjal? Menurut Tabib apa aku harus menyusuri datarnya pasir di pantai? Sementara yang aku butuhkan ialah angin pegunungan? Tabib, aku tidak bisa Kemuning menggelengkan kepalanya berulang kali Suhita menelan senyuman getirnya Seolah ingin memastikan betapa dalamnya ucapan yang dia pitaloka sampaikan Padahal latar belakang hidupnya lebih dari cukup untuk dijadikan alasan berubah Apa kau yakin? Tentu saja, aku tidak mungkin dengan sukarela menyakiti diri sendiri Itu tidak masuk akal Jika begitu, baiklah sebagai seorang teman Tanpa diminta sekalipun aku pasti akan membantumu Semampu yang aku bisa lakukan Sekarang juga kita akan berkemas Suhita menepuk pundak Kemuning Mengembuskan semangat baru Kemuning tersenyum haru Tidak ada yang bisa dia ucapkan selain terima kasih Tentu saja, dia merasa sangat tertolong Meskipun Kemuning tidak tahu pasti mengapa Suhita begitu bersemangat Melainkan kebaikan Tentu saja, Kemuning tidak melihat sisi lain sebagai alasan Dengan meninggalkan bangunan luas dan beberapa catatan buku resep obat Suhita berharap muda-muda desa batu bersemangat untuk belajar Demi mengubah kehidupan mereka di masa mendatang Selain itu juga, Suhita meninggalkan Dan sedikit bekal yang bisa digunakan sebagai modal Jika para pemuda bisa langsung memasok untuk stok toko sumber daya Yang juga Suhita punya di beberapa daerah Itu merupakan hal yang mudah Yang terpenting ialah keinginan untuk maju demi merubah hidup Suhita bersama Kencana Sari dan sekarang ada Kemuning bertolak dari desa batu Mereka tentunya akan kembali ke Soka Jajar Akan tetapi Suhita lebih dahulu akan menemukan Danur Chakra Untuk mengembalikan Kemuning Jejak kuda yang membawa Suhita meninggalkan desa batu Sudah tidak lagi terlihat bekasnya Akan tetapi, meskipun demikian tentunya warga desa Tidak akan bisa melupakan atas apa yang telah Suhita lakukan Tindakan besar yang akan diingat sepanjang waktu Matahari sudah sangat condong ke ufuk barat Ketika di perbatasan desa batu muncul sekelompok orang berkuda Mereka bukan para pendekar yang terlibat perburuan sumber daya Akan tetapi mereka datang dengan misi tersendiri Sekali lintas, mereka terlihat seperti bagaimana layaknya sekelompok pendekar Akan tetapi jauh daripada itu Mereka tidak bisa dikategorikan ke dalam golongan Ada misi khusus yang mereka emban Ya, mereka merupakan pendekar yang bekerja di bawah Panji Kerajaan Mereka berpakaian bebas Tapi dalam misi dinas Pimpinan mereka bernama Hari Murti Panja Seorang pendekar ternama yang satu padepokan dengan Tumenggung Maduranta Seorang Tumenggung kepercayaan Raka Jaya Secara pasti, hal tersebut menegaskan Bila kelompok berkuda yang datang bekerja di bawah perintah istana Hari Murti mengangkat tangan kanannya Memberikan tanda untuk pasukan menghentikan laju kuda mereka Di depan ada sebuah desa yang posisinya paling dekat dari hutan Di mana ada bekas terbunuhnya Piton Raksasa Semua tingkatkan kewaspadaan Kemungkinan besar orang yang kita cari ada di desa depan sana Bersiap untuk segala kemungkinan Ucap Hari Murti pada pasukan Untuk memastikan Hari Murti mengutus dua orang pasukan guna memata-matai desa Mereka tidak ingin kecolongan Dengan tidak sedikit pun menganggap remeh target yang hanya miliki sepasang mata Sementara menunggu laporan dua tilik sandi yang dikirim Hari Murti dan pasukan yang lain menggunakan waktu untuk beristirahat Seraya membasuh kerongkongan mereka Tuanku, bagaimana kalau kedatangan kita sudah tercium? Pastinya mereka telah pergi dari sini Seorang pasukan berujar Dari keterangan mereka yang melihat Jika itu benar, maka akan semakin mudah untuk kita mengembangkan pencarian Tenang saja, yang penting habiskan jatah makananmu Jawab Hari Murti seraya senyum Pasukan sayap kelelawar di bawah pimpinan Hari Murti Merupakan susunan pasukan rahasia yang dibentuk oleh Panglima Sawan Ireng melalui tumenggung Maduranta Secara tidak langsung, pekerjaan mereka berada di bawah tanggung jawab Jenderal Muda Raka Jaya Lantas apakah tujuan kedatangan mereka ke desa batu? Kabar mengenai kalahnya sepasang siluman piton di hutan kabut begitu cepat tersebar Kendhati hanya segelintir orang yang tahu perihal siluman piton Tentu saja arah telunjuk akan tertuju pada sosok Danur Chakra Selalu peran utama yang berhasil mengalahkan siluman piton yang melegenda tersebut Istana, yang semula hanya berfokus pada aparat penegak hukum untuk dapat menghadapkan pendekar Naga Kresna ke pengadilan Dipaksa memperluas kasus hingga turun perintah raja menugaskan pasukan perang untuk ikut andil Jenderal Muda menolak untuk terlibat Hingga hal tersebut membuka kesempatan pada Jenderal Pring Sewu Sosok yang tersisih dalam banyak kesempatan setelah kemunculan Raka Jaya di istana Tidak begitu jelas alasannya Tapi pada kenyataannya Panglima Sawan Ireng Toh menerjunkan pasukan khusus untuk ikut terlibat dalam misi Untuk persaingan dan mempermalukan Jenderal Pring Sewu, rasanya terlalu berlebihan Tidak lagi dibutuhkan pencitraan untuk membuat pasukan Jenderal Muda lebih superior di hadapan raja Kecuali hanya menambah rentetan, hilang muka, atas kinerja pasukan Jenderal Pring Sewu Eits, tidak perlu terburu-buru menarik kesimpulan Karena sesungguhnya bukanlah pendekar Naga Kresna yang menjadi fokus tugas pasukan sayap kelelawar Melainkan Diyah Pitaloka yang sama-sama diketahui saat itu menyertai pendekar Naga Kresna Panglima beraja dan ogot-ogotnya bangsawan Cokro sedikit banyak mulai mengetahui identitas wanita yang mereka cari Diyah Pitaloka, putri bangsawan yang melarikan diri dari perjodohan itu secara samar mulai nampak kendati belum jelas Namun seiring berjalannya waktu, sudah barang pasti semua akan terungkap Pasukan sayap kelelawar pula bertujuan demikian, justru mereka menginginkan untuk bisa lebih dulu menemukan Diyah Pitaloka Gambaran yang diberikan oleh Jenderal Muda membuat mata mereka bisa melihat dengan jelas Hari Murti bangkit, dia menyambut kedatangan dua orang mata-mata yang baru kembali dari Desa Batu Bagaimana? Tanya Hari Murti, kedua tilik sandi itu segera melaporkan apa yang mereka dapat dari Desa Batu Bahwa selain diduga sosok yang mereka cari, juga baru saja Tabib Dewa singgah di tempat yang sama Tidak buruk, justru satu berita baiknya yakni kemuning justru bersama Tabib Dewa Sementara pendekar naga Kresna, entah di mana rimbanya, duduk di atas punggung kuda selama hampir setengah hari Bukanlah suatu yang menyenangkan bagi sebagian orang Kecuali memang mereka para pendekar yang gemar berpetualang Merantau ke sana kemari mengembangkan pengalaman serta menambah wawasan akan dunia yang amat luas Tidak ada perkampungan lagi di depan sana Kita terpaksa beristirahat lebih awal Ucap Suhita seraya turun dari punggung kuda Kemuning juga kencana sari mengikuti Lagipula keduanya memang sudah lelah Meskipun tidak bermalam, paling tidak suasana akan lebih nyaman dalam keadaan perut kenyang Pelayan kedai berlari kecil menyambut kedatangan Suhita Sepertinya pelayan itu mengenali Suhita Terlihat dari tuturnya yang menyapa Suhita dengan sebutan Tabib Dengan begitu sopan, si pelayan mengantarkan Suhita ke dalam kedai Menemui pemilik kedai untuk memesan makanan Saya pesan makanan paling enak yang ada di sini Tiga ya Ah, baik, baik Silakan Nona pilih tempat yang dirasa paling nyaman Nona juga bisa memesan minuman hangat Atau kami juga menyediakan arak terbaik Pemilik kedai menawarkan Terima kasih, tapi kami tidak minum arak Mungkin untuk wedang jahe, itu baik untuk kesehatan Jawab Suhita Bukanlah hal yang aneh Sudah biasa para pendekar dan gadis muda pula menenggak arak untuk menghangatkan tubuh Biasanya, tubuh para pendekar akan kuat untuk itu Minum barang satu atau dua gelas bagaikan menenggak air kelapa muda Hita, yang aku lihat pelayan tadi mengenali dirimu Apa kau tidak merasakan adanya gelagat yang aneh? Tanya kemuning dengan setengah berbisik Suhita tersenyum manis Dia pun merasakan hal tersebut Akan tetapi rasanya masih sangat wajar Karena secara umum siapa sih yang tidak kenal tabib dewa Jadi, Hita kira bukan merupakan suatu hal yang perlu untuk dilebih-lebihkan Andai pun dia memiliki kepentingan tersendiri Atau buruknya dia merupakan seorang mata-mata Bukanlah Suhita jika mencemaskan hal-hal semacam itu Jangan berlebihan Hal kecil bukanlah tonggak utama sebagai tolak ukur untuk kita bersikap Selama tidak mengganggu, aku rasa semua baik-baik saja Jawab Suhita Meskipun kecurigaan kemuning bukanlah isapan jempol semata Tapi kenyataannya Suhita memang sosok yang memandang setiap orang dari kacamata kebaikan layaknya yang selalu ia tebar Mencurigai orang Merupakan pekerjaan sia-sia yang hanya akan membuang-buang energi secara percuma Berhasil proses penyelarasan energi sumber daya lumut kehidupan tahap kedua Kondisi kesehatan kemuning telah kembali seperti sedia kala Dia bisa menggunakan segenap kemampuan yang dimiliki Baik itu jurus-jurus pedang ataupun tenaga dalam Pokoknya seluruh kepandayan yang selama ini dia kuasai Belum juga makanan yang dipesan oleh Suhita selesai dihidangkan Di halaman kedai berdatangan para penunggang kuda yang masing-masing membawa senjata tajam sebagai senjata Akan tetapi mereka tidak nampak seperti para perampok ataupun preman tukang pala Dalam sekejap, meja-meja di kedai itu penuh terisi Lebih dari 20 orang yang datang untuk makan Sudah cukup untuk memberi banyak keuntungan atas hidangan yang disantap untuk ukuran kedai di desa kecil Sungguh suatu kehormatan bagi kami, istirahat makan ditemani oleh bidadari Nona manis, apakah saya boleh bergabung bersama kalian? Seorang pria datang mendekati meja Suhita Masih tersisa beberapa kursi yang kosong Jika bukan untuk mengganggu, harusnya Tuhan tahu tempat Lihatlah mulut kami sedang dijejali makanan Bagaimana bisa menjawab? Terlalu jauh berbasa basi Katakan saja apa tujuanmu Kencana Sari meneguk abis isi cangkir di tangannya Dia merasa terganggu atas sikap pria yang baru datang Hahaha, jangan galak begitu Nanti cantiknya hilang Bukankah kita bisa berteman? Tidak salah, kan sekadar berkenalan? Ditegur, bukannya memperbaiki sikap justru malah tertawa Kencana Sari sudah membuka mulutnya hendak menjawab Ketika Suhita memberikan isyarat supaya Sari tidak menanggapi pria yang sengaja mencari perhatian Jangan bicara sambil mengunyah makanan, nanti kau tersedak Lakukanlah pekerjaan satu persatu, supaya semua berjalan secara sempurna Desa Sasak merupakan daerah yang menjadi tujuan perjalanan para penunggang kuda tersebut Jaraknya masih sangat jauh dari kedai, bahkan Suhita tidak tahu secara pasti Dilihat secara mendalam, rata-rata kemampuan mereka barulah berada pada tahap awal Sangat kecil kemungkinannya jika kepergian mereka akan melakukan serangan atau sejenisnya Karena jika hal tersebut yang dilakukan maka sama saja dengan mereka menyerahkan diri Percuma melakukan perjalanan yang sangat jauh sekadar untuk melepaskan nyawa Selesai makan, lalu membungkus beberapa untuk bekal di perjalanan Tanpa memperdulikan godaan para pendekar, Suhita segera melanjutkan perjalanan Semakin lama mereka di kedai, maka akan semakin memperbesar potensi terjadi keributan Terlebih lagi Kenjana Sari, gadis itu terlihat sudah mencapai batas kesabaran Dalam menghadapi mulut-mulut nyiyir para pendekar yang berucap asalan Belum jauh Suhita meninggalkan kedai, mereka kembali menemukan sekelompok orang berkuda datang mendekat Kali ini jumlahnya lebih banyak, juga lengkap dengan atribut dan bendera berkibar, panci kerajaan Jelas mereka merupakan prajurit kerajaan utara Suhita segera menepikan kudanya, memberikan jalan pada para prajurit Namun ketika tiba, para prajurit tersebut justru menghentikan laju kuda mereka Membuat derap sepatu kuda terhenti, menimbulkan sunyi Seorang pimpinan pasukan, mendekat dengan tangan kirinya Dia mengangkat lencana kerajaan, lencana untuk tugas penting Memperlihatkan pada Suhita, agar bisa membaca dengan jelas Lencana tersebut merupakan bukti jika mereka bertugas secara resmi di bawah payung hukum kerajaan Barang siapapun yang berusaha atau melakukan tindakan menjegal Atau secara sengaja menutup-nutupi sesuatu dan tidak bersikap kooperatif Maka dengan ini ditegaskan jika hal tersebut melawan titah raja Dan hukuman yang berlaku ialah hukuman yang sama seperti para pemberontak Merongrong kewibawaan kerajaan adalah bentuk perlakuan yang tidak ditoleransi tanpa ampunan Berjarak puluhan mil, tepat di tengah hutan Seorang pendekar muda sedang duduk di atas dahan pohon Di tangan pendekar muda tersebut tergenggam sebuah buah apel hijau Namun sejak tadi, tidak ada tanda-tanda jika buah apel tersebut mengalami penyusutan ukuran Bentuknya masih utuh, bulat dan mulus Danur cakra hanya memutar-mutar buah apel di tangannya Dengan seksama memandangi bentuk buah yang nyatanya masih tetap pada wujudnya semula Meskipun berkedip dengan normal, terlihat tatapan mata Danur cakra kosong Entah apa yang sedang ia pikirkan, atau mungkin dia tidak sedang memikirkan apapun juga Menikmati kebebasan, hidup bebas, sebebas-bebasnya, tanpa adanya aturan yang mengikat dalam setiap langkah Buah apel di tangan Danur cakra bukan tidak memiliki cerita Jika dilihat secara kasat mata, memang tidak ada yang istimewa Akan tetapi pasti akan menggeleng setelah tahu dari mana buah apel itu berasal Apel hijau yang sekarang berada dalam genggaman Danur cakra bukanlah sembarang apel yang bisa ditemukan di dunia Karena apel tersebut berasal dari dimensi yang berbeda Bukan alam manusia, Danur cakra telah berhasil mencapai puncak tahap kedua Tentu saja itu atas kerja kerasnya Hingga kegemaran bertarung yang harusnya dikurangi Justru semakin tumbuh subur dan terpupuk dengan baik Beberapa jam yang lalu, Danur cakra baru saja keluar dari gerbang kerajaan Lelembut di Gunung Gundul Danur cakra berhasil mendapatkan apel hijau yang merupakan lambang kebesaran dari kerajaan Lelembut Konon, buah apel hijau akan berbunga dalam 100 tahun sekali lalu menjadi besar dan siap dipanen kisaran waktu 500 tahun lebih Jika di dunia manusia, Tentu akan sulit untuk bisa memanen buah apel hijau bahkan tidak bisa Bayangkan, berapa keturunan sejak apel tersebut berbunga hingga kemudian bisa dipanen Mungkin hampir 7 turunan Bahkan di dunia para lelembut sekalipun, tidak sembarang tokoh yang bisa menikmati kesegaran dari buah apel Hanya mereka, putra mahkota kerajaan yang akan mewarisi tahta baru bisa menikmati bagaimana rasanya apel hijau Danur cakra datang tepat ketika buah apel siap untuk dipetik Tentu saja saat yang amat tepat, karena nampaknya kehadiran Danur cakra dalam dunia evolusi seperti telah ada yang merencanakan Semua serba kebetulan, meskipun sangat janggal dicerna oleh pikiran normal Kehadiran seorang manusia di tengah pesta besar yang diadakan dalam prosesi penurunan buah apel hijau Tentunya menjadi cerita tersendiri di kerajaan lelembut Gunung Gundul Bagaimana para prajurit penjaga terkejut? Bagaimana perjuangan mereka dalam mempertahankan tanah kelahiran dari serangan manusia serakah? Gampang, berikan buah apel itu padaku, tidak lagi ada urusan di antara kita Atau kau memilih untuk aku lakukan cara kekerasan? Bagaimana, semua keputusan ada di tanganmu? Ucap Danur cakra pada Raja Lelembut Tentu saja Raja Lelembut menolak dengan tegas Tawaran yang diajukan oleh Danur cakra bukanlah sebuah pilihan Karena di sana bukanlah kewenangan cakra untuk bicara Kerajaan merupakan milik mereka Sekonyong-konyong datang seorang manusia ingin menguasai lambang yang amat berharga Sesuatu yang dijaga selama ratusan tahun Sangat tidak masuk akal bagi siapapun untuk menyerahkan secara cuma-cuma Kurang ajar, manusia tidak tahu diri Prajurit, tangkap perusuh itu Hidup atau mati, titah Raja Lelembut Mendengar sabda rajanya Dengan serentak para prajurit mengangkat senjata Berperang demi tanah kelahiran Tidak peduli meski harus celaka Daripada berada di bawah telapak kaki penebar Durjana Danur cakra tersenyum sinis Dia menatap para prajurit dengan begitu rendah Di tangan danur cakra muncul sebilah pedang sinar aura yang kuat Sebuah pusaka langit yang dengan sekali tebas akan mampu mencelakai siluman Pedang batu bulan Pedang yang juga digunakan oleh cakra saat mengalahkan sepasang siluman piton Pedang batu bulan berkelebat ke kiri dan kanan Menjatuhkan lawan seperti menebas dahan pohon talas Kendati demikian bukan berarti menjadikan lawan ciut Justru sebaliknya Mereka yang banyak kehilangan kawan justru semakin bersemangat melancarkan serangan Mencoba untuk membalaskan dendam sekaligus mencelakai sang perusuh Lama kelamaan danur cakra semakin menyempit ruang geraknya Belum lagi jasad-jasad yang bergelimpangan tidak beraturan Kerap menghambat setiap gerak kaki melangkah Tidak mengambil resiko Danur cakra melompat mundur Dia mencari tempat yang lebih luas Sekaligus memancing pasukan untuk berpencar Dengan demikian, cakra bisa menghela nafas sedikit lebih panjang Sialan, aku tidak bisa terus begini Yang ada waktu dan energiku banyak terbuang dengan percuma Buah apel hijau Aku harus bisa mendapatkannya Batin cakra Sambil melompat menjauh Cakra mengatur siasad untuk bisa hindari pasukan lelembut yang sama sekali tidak punya otak Mereka tidak pernah mengukur kemampuan Hanya berlomba-lomba untuk menyerahkan nyawa Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh